Dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 tahun, DPC Partai Golkar menggelar Apel Akbar. Apel Akbar ini dipusatkan di alun-alun kota Kuala Tungkal dan dipimpin langsung oleh Ketua DPC Partai Golkar Tanjung Jabung Barat Ahmad Jafar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat didikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Meski diterik panas matahari, tidak menurutkan para kader Partai Golkar untuk tetap mengikuti Apel Akbar yang dipusatkan di alun-alun kota Kuala Tungkal. Apel Akbar yang dikelar Partai Golkar pada seni siang ini merupakan perdana dikelar se-Indonesia. Para petinggi Partai Golkar baik dari provinsi maupun pusat pun hadir dalam rangka hut Partai Golkar ke-58 tahun yang ditandai dengan Apel Akbar ini. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, bahkan Apel Akbar ini merupakan perdana dikelar. Dengan adanya Apel Akbar ini, ia berharap Partai Golkar dapat menang pada pemilu 2024 mendata. Baik dari Presiden, Gubernur, Bupati, dan anggota legislatif, untuk itu juga diperlukan kerja keras para kader yang dapat dimulai dari sekarang. Saya mewakili DPP Partai Golkar hari ini datang ke Tanjung Jamung Barat, bersama Pak Hasan Basi Agus, kemudian Pak Ceketra sebagai Ketua DPD, dijamin menghadiri undangan Apel Akbar Partai Golkar dalam rangka mengerayakan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di Kabupaten Tanjung Jamung Barat ini. Saya menyaksikan bahwa ini salah satu kegiatan yang cukup penting, dan ini yang pertama di seluruh Indonesia, saya menghadiri Apel Akbar. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar di Tanjung Jamung Barat secara khusus, dan Provinsi Jambi khususnya, eh umumnya, siap menyambut kemenangan Partai Golkar di tahun 24. Jambi khususnya, eh umumnya, Jambi khususnya, eh umumnya,